Intro Oke, perkenalkan nama saya Miki Darmawan Usia saya 22 tahun, saya asal dari Bekasi Saya mengikuti bela diri ini dari umur 15 tahun Karena saya dulu korban bully dari SMP Saya dibully sama temen sekolah, dibully sama beberapa keluarga juga yang gak bully saya Dicap anak yang gak punya masa depan karena mungkin dulu sedikit bandel Nah, itu membuat saya sekarang berada di bela diri Ayah saya juga bilang kalau dia gak bisa ada terus di samping saya Jadi saya harus nyelamatin diri saya sendiri kalau saya lagi di luar Itu yang bikin saya mau bela diri-bela diri Kalau untuk motivasi, untuk pembuktian sih ke orang-orang yang udah menghina saya Ke orang-orang yang udah bully saya dulu Ini motivasi terbesar saya Tentang gak, tapi saya selalu inget apa yang mereka perbuat sama saya Saya gak benci mereka, tapi saya bersyukur Saya malah mau bilang terima kasih ke mereka Kalau mereka gak menghina saya, mereka gak bully saya Mungkin saya gak ada di titik ini sekarang Saya gak bisa berjuang kayak gini Assalamualaikum Oke, yang saya lihat MMA sekarang jadi lebih maju Lebih banyak faktor-faktor bagus yang muncul Kayak kemarin Bang Jekasaragi udah suka UFC Atau faktor-faktor lain yang kemarin udah ikut seleksi Tapi memang belum beruntung Yang mungkin next selanjutnya saya akan ada di sana juga Saya akan ikut seleksi buat UFC juga Kedepannya pastinya saya akan mencapai Traket utama saya adalah sabuk juara pastinya Memenangkan setiap pertandingan Dapat sabuk juara Kalau dapat rejeki yang bagus Saya mau coba seleksi UFC Kalau dari fisik dan mental kita udah komplik banget Saya latihan satu minggu itu enam kali Satu hari rest Ditambah jogging juga Latihan BJJ Latihan striking juga Pola makan yang teratur Istirahat yang cukup Kalau strategi saya Saya udah perdalam atas-sambaw Jadi saya selalu siap untuk dimain di stand fighting Ataupun ground fighting Kalau untuk mengatasi tekanan Saya selalu ingat keluarga sih Ingat orang tua Ingat ibu Ingat bapak Ingat adek-adek Ingat pacar saya sekarang Kalau saya lagi merasa saya tertekan Atau saya merasa saya jatuh Saya selalu ingat mereka Mereka adalah alasan saya memenangkan Saya harus menang dalam fight ini Saya memenangkan setiap fight saya Mereka akan saya jadikan selalu alasan saya untuk menang Dan saya gak akan pernah mau kalah Demi mereka Kalaupun nanti belum beruntung dan tidak menang Saya ngerasa latihan saya sudah keras Berarti latihan lawan saya lebih keras Berarti kalau saya sampai kalah Kalau itu terjadi Saya akan terus latihan lagi Saya akan melatihkan lebih kelas lagi Sampai saya akan jadi di puncak nanti Ya nama saya Suwardi Akrab dipanggil Beca Lawu Saya seorang fighter di kelas terbang Di One World MMA Saya juga champion di kelas terbang juga Saat ini saya melatih di Asta MMA Dan juga Neo Fighting Game Awalnya seorang pelaku juga Seorang fighter juga Karena saya melihat potensi-potensi atik di Indonesia cukup besar Saya mulai tergugah untuk bisa membangkitkan gairah MMA di Indonesia Dan bisa melebihi saya prestasinya Biasanya kita mulai training camp itu 2-3 bulan Mulai dari hal yang pemanasan dulu Kemudian di bulan berikutnya itu mulai pematengan teknik-teknik Dan bulan berikutnya mendekati hari adalah strategi Biasanya kita dampingin dia Ajak komunikasi Kemudian kita referensiin video-video pertarungan Dan kita latih dia dari semua lini Pesan buat Dwi Iki yang akan bertanding di Fight Night One Pride nanti Agustus nanti Semangat Lakukan seperti biasa Datang, menang, pulang Background saya sebelum mengikuti MMA ini Pada dasarnya saya ini anak yang males untuk olahraga Anak yang males untuk bergerak Makanya dulu saya sempat obesitas juga Sepat 120 kilo Jadi yang mendasari saya mau bela diri itu dulu karena SMP dulu saya pernah dibully Sama teman-teman sekolah Parah banget Sampai dilempar pakai bekas kedukan sampah Saya lagi makan diridahin sama teman saya Nasi yang saya makan Terus saya pulang, saya nangis cerita sama bapak Bapak bilang ke saya Lu itu anak laki-laki Lu harus ngebela diri sendiri Karena lu nanti bakal ngebela keluarga Kalau ngebela anak istri Itu yang membuat saya tak tentu hendak Gak terlalu diakuin sama keluarga Maksudnya saudara Saya gak tau sejelek apa saya Tapi mereka gak terlalu mengganggu saya Mungkin karena saya begitu menjajikan dulu Itu hal yang membuat saya ingin menjadi faktor Dan membuktikan kepada mereka Kalau saya bisa sukses Saya bisa berjuang Saya bisa jadi juara di One PT MMA ini Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati